Halo teman-teman, kembali lagi di video e-learning Domete School. Dalam video e-learning kali ini, saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara menyimpan hasil InDesign kita ke dalam sebuah folder. Yang nanti folder tersebut ada gambar-gambar yang kita masukkan ke dalam desain kita di InDesign. Kemudian juga nanti di situ juga ada font-font yang kita gunakan ketika kita mendesain di dalam file InDesign kita. Nah nantinya semua gambar, semua font yang kita gunakan di desain layout kita tersebut akan tersimpan dalam satu folder. Sehingga ketika kita ingin memindahkan folder tersebut, memindahkan file kita, kita tidak hanya meng-copy file, tapi kita bisa meng-copy semua file yang berhubungan dengan desain kita tersebut. Supaya nanti ketika akan dibuka di komputer lain, tidak ada missing file. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya memindahkan file InDesign saja, tanpa memindahkan gambar dan juga memindahkan font-nya, nanti di komputer lain tersebut bisa jadi missing file. Nah itu sangat mengganggu, seperti itu. Jadi kita tidak bisa fleksibel. Nah nanti untuk mencetak, kita bisa nge-save-nya menggunakan PDF. Tapi di sini supaya kita mengumpulkan file-file yang kita gunakan, begitu. Jadi nantinya kita lebih gampang ketika kita akan melanjutkan editan. Nah langsung saja teman-teman ya. Misalnya di sini saya sudah mempunyai desain majalah. Oke. Nah ini ada sebuah desain majalah. Dari desain majalah ini, saya akan menyimpan, ya. Jadi tidak hanya file InDesign-nya saja yang tersimpan nanti, tapi juga gambar-gambar yang ada di sini dan juga huruf-huruf yang digunakan di dalam desain di majalah ini. Nah caranya sangat gampang. Langsung saja kita klik file, ya. Kemudian klik package. Oke. Nah setelah itu akan keluar window-nya, package. Kita perhatikan font-nya. Apakah ada missing font di situ? Ya. No missing, no embed, incomplete, ya. Atau protected. Jadi 7 font use. Jadi ada 7 font yang digunakan di dalam desain kita. Kemudian di sini ada link image, ya. Ada 27 link yang ditemukan, ya. Jadi tidak ada error di situ. Tidak ada missing. Kita harus pastikan ini semua. Oke. Kemudian itu yang summary. Ini yang font. Nah di sini adalah nama-nama font yang digunakan. Marriott Pro. Kemudian ada PT Suns Regular. Kemudian Sensation. Kemudian ada juga Homework. Nah ini nanti font-font yang digunakan di dalam desain kita. Kemudian di sini ada link and image. Di sini dia memberikan nama gambar, ya. Yang ada di dalam desain kita. Jadi kita harus pastikan 27 link found dan 0 missing. Oke. Jadi tidak ada missing file. Kemudian di sini colors and ink. Karena kita nanti untuk dicetak majalahnya, maka menggunakan CMYK modenya. Nah di sini print setting-nya, ya. Lewatin aja, nggak masalah. Itu tadi. Jadi intinya yang harus dipastikan itu adalah font-nya. Tidak ada missing font dan juga link-nya. Tidak ada missing link. Oke. Jika sudah, langsung saja kita klik package. Oke. Di sini kita bisa menuliskan nama file. Ya. Ini hanya untuk nanti untuk catatan. Jadi untuk, jadi ada satu file notepad, ya. Yang dia akan otomatis dibuat. Nah ini hanya untuk keterangan. Keterangan file apa yang ada di dalam desain yang kita buat. Gitu ya. Ada file namenya apa. Kemudian kontaknya berapa. Misalnya company-nya dari mana. Adres ini bisa diisi, bisa tidak. Lewatin saja juga nggak masalah. Langsung saja kita klik continue. Nah nanti kita pilih. Kita mau nge-save-nya di folder mana. Misalnya di sini saya taruh di desktop. Ya. Kemudian saya kasih nama foldernya. Majalah. InDesign. Oke. Kalau sudah, langsung kita klik package. Ya. Ada keluar warning-nya. Ya. Langsung saja klik OK. Nanti akan dia memproses seperti itu. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ya. Maka nanti dia akan otomatis. Nah jika sudah, kita lihat hasilnya. Kita ke desktop. Oke. Ini saya minimize saja. Nah. Di sini sudah ada hasilnya. Jadi ketika folder ini kita buat. Ini folder yang tadi kita buat ya. Ketika saya buka. Maka di situ ada dokumen font. Yang dokumen font. Yang font-font yang ada di sini. Nanti ketika kita pindah ke komputer kita. Atau ke laptop lain. Kita harus menginstall dulu font-font ini. Tinggal kita block aja semuanya seperti itu. Kemudian kita klik kanan. Install. Oke. Atau kita buka satu-satu. Klik install. Gitu. Ya. Kemudian kita back lagi. Nah di sini ada linksnya. Nah ini adalah gambar-gambar yang digunakan di dalam desain majalah kita. Langsung tersimpan dengan rapi. Jadi ketika teman-teman membuat desain majalah dengan gambar yang terpisah-pisah. Ada yang di folder download. Ada yang di folder C. Ada yang di data D. Atau di mana. Folder picture. Nah dengan kita save package. Maka dia akan gambar-gambar tersebut akan berkumpul menjadi satu. Di dalam folder link. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada file kita. InDesign-nya. Ya. Kemudian ada file PDF-nya juga. Di save-kan juga sama dia. Ya. Jadi dengan file PDF ini. Kalau dibuka. Nanti. Nah. Ini adalah. Majalah yang siap cetak. Istilahnya. Seperti itu. Ya. Dari halaman cover. Halaman 1. Halaman 2. 3. 4. 5. Dan seterusnya. Ke bawah. Ini nanti sudah siap cetak. Selamat menikmati. Terima kasih.